. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim Polres Belitung melakukan penertiban tambang timah jenis suntik, Minggu 22 Agustus 2021. Lokasi penambangan timah yang ditertibkan itu berada di Jalan Padat Karya, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung. Penertiban dilakukan menindak lanjuti, Bupati Belitung Sahani Saleh bersama Ketua DPRD Ansori yang sempat melakukan pengecekan beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, adanya laporan dari masyarakat tentang aktivitas tambang inkonvensional tersebut. Ketika melakukan penertiban itu, dan polisi tiba di lokasi, para penambang langsung kabur, sehingga peralatan tambang berupaya mesin robin dan selang biru diamankan pihak kepolisian. Dari penertiban itu kami mengamankan empat mesin, namun orangnya kabur, pujar Kasatreskrim Polres Belitung Ibtu Edi Purwanto kepada pos Belitung. Ia mengatakan, beberapa waktu lalu Satreskrim Polres Belitung sempat melakukan penertiban di lokasi tersebut, namun penambang hanya diberikan pembinaan. Lantaran sudah diberikan pembinaan, tapi masih ada penambang yang melakukan aktivitas di lokasi tersebut, sehingga dilakukan pengamanan terhadap peralatannya. Oleh sebab itu, Edi menegaskan jika ke depannya masih terdapat penambang yang kembali beraktifitas, maka pihaknya akan memberikan tindakan tegas dan diproses secara hukum. Jadi ini sudah kedua kali ditertibkan, apabila tidak mengindahkan akan dilakukan tindakan tegas. Sementara ini mesin kami amankan sembaring mencari siapa pemiliknya, kata Edi.